Hai semuanya di video kali ini Oh iya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Aku mau ngasih tau caranya Ngaktifin SopiPay Dan juga Apa namanya Top up Sopi ya Jadi Oh iya satu lagi untuk verifikasi Dan lain-lain aku bakalan ngebahas SopiPay Di video kali ini Jadi langsung aja ke videonya Ya sebelumnya Kalian harus download dulu Aplikasinya seperti ini Nah kalau udah Download tinggal dibuka deh Aplikasinya Tuh kalau kalian Udah pada daftar semua ya Ini ada keterangan SopiPay dan koin kalian di layar utama Dan SopiPay juga bisa dilihat Di Apa namanya Profil kalian Jadi Jadi kalian klik aja yang gambar orang itu Klik di bawah itu Kalian tinggal scroll ke bawah gitu Dan Ada informasi SopiPay gitu SopiPay maksudnya Nah aku klik aja yang di layar utama ini ya Contohnya Biar lebih gampang gitu ya Tidak perlu ke profil-profil lagi Klik aja Nah disini Pasti ada tulisan seperti ini Ada tulisan top up Dan juga verifikasi sekarang Nah kalau kalian mau verifikasi Kalian tinggal klik aja verifikasi sekarang Disini ada verifikasi KTP Tuh sesuai Isinya sesuai identitas KTP kalian ya Nama Dan lain-lainnya Tuh kalian juga harus foto KTP nya Tuh seperti contoh yang sebelah kanan itu Tapi kalau kalian belum ada KTP Kalian bisa pakai KTP Orang tua kalian Atau kakak kalian Atau Apa yang namanya Keluarga kalian yang lain gitu ya Terus harus foto KTP nya aja Dan juga foto Diri kalian Sambil megang KTP gitu Pokoknya kalian tinggal isi aja Sesuai dengan Identitas kalian Gitu Oh iya BTW ya Kalau menurut aku Ngisi Shopee Pie itu Gak perlu Ya kayak gak perlu Kalau kalian mau top up langsung itu Gak perlu Ini loh Gak perlu verifikasi Sebenarnya bisa langsung top up aja Kalau menurut aku Nah Kalau udah Verifikasi Kalian bisa lihat lagi Di profil Klik aja yang gambar orang itu Sekali lagi Nih aku kasih tau Bisa lihat juga di profil kalian Tuh Di profil kalian kan Ada misalkan kayak Barang-barang yang sedang dikemas Dan lain-lain kayak gini Kalian scroll aja ke bawah Ada tulisan Shopee Pie Kalian bisa klik Shopee Pie nya Nah kalau kalian udah verifikasi Gak akan ada tulisan verifikasi sekarang ya Kalian langsung bisa top up aja Begitu Tuh sekarang pilihannya Cuma ada bank transfer Kalau dulu Kalau gak salah ya Ada lewat Alfamart Atau Indomarki tuh Isi Shopee nya Shopee Pie Tapi sekarang cuma ada Bank transfer Jadi kalian bisa Isinya lewat ATM Atau M Banking Atau bisa Lewat store tunai gitu loh Langsung ke banknya Lewat Teller gitu Nah disini kalian pilih aja Bank yang mau kalian Nah ada macem-macem Ada BCA Mandiri BNI Dan lain-lain tuh ya Aku pilihnya Yang BRI Nah kalau Kalian udah pilih Bank yang kalian mau Pakai Tinggal klik Konfirmasi Aja Gitu Tolong ya Tutorial ini Jangan di skip-skip Jadi gak ada Yang Bingung Atau Nambah-nambah Pertanyaan gitu Kalau kalian udah nonton Sampai habis Tanpa di skip Pasti kalian ngerti kok Ini gampang Ya kalian bakalan Dapet nomor Kayak gini Kayak nomor Virtual Akunnya gitu Yang harus kalian masukin Di ATM Atau Mbanking Kalian Nanti Pasti ada aja deh Apa namanya Diminta Nomor ini Maaf banget Nomornya Aku tutupin ya Karena sekarang Nomornya Pake nomor HP Belakangnya Gitu Tuh Disini Pemberitahunya Masukkan Jumlah Top up Shopee Pai Yang diinginkan Minimal Minimal 10.000 Ya Tuh Kalian bisa Lihat Minimal 10.000 Sekarang manual Masukinnya Gak bisa Milih kayak Mau 10.020 Gitu Gak bisa Jadi kalian Pilih sendiri Mau 10.000 Atau 15.000 Gitu Top upnya Ya Kalian tinggal Bacalah Petunjuk Transfer ATM Disini Atau Transfer Mbanking Disini Banyak banget Pemberitahuannya Kalian tinggal Baca Baca Sendiri Aja Kan Ini Gampang Banget Menurut Aku Tinggal Baca Dan Praktek Nah Disini Ada tulisan Pembayaran Akan Terverifikasi Dalam 10 Menit Jadi Jangan Panik Ya Kalau Kalian Belum Masuk Gitu Shopeepay Karena Harus Nunggu Dulu Kan Ada Prosesnya Proses Dulu Gitu Jadi Gak Bisa Langsung Instant Dia Ada Di Dalam Shopeepay Kita Gitu Jadi Ada Prosesnya Ya Gak Bisa Langsung Nah Kalau Udah Kalian Tinggal Isi DKTM Dan Ikutin Cara Cara Yang Tadi Ada Tulisan Yang Tulisan Petunjuk Transfer Gitu Nah Kalau Kalian Udah Transfer Kayak Gini Nah Ini Aku Ini Kakak Aku Sebenarnya Yang Isi Ini Isinya Rp40.000 Kalau Kalian Udah Isi Kayak Gini Kalian Tinggal Cek Aja Tuh Kalau Kalian Udah Isi Pokoknya Udah Lebih Dari 10 Menit Kalian Tinggal Buka Aja Aplikasinya Langsung Masuk Rp40.000 Gampang Banget Kan Jangan Di Skip Aja Tutorialnya Jadi Kalian Gak Bingung Dan Tanpa Verifikasi Sebenarnya Bisa Langsung Top Up Sampai Cuma Verifikasi Verifikasi Akun Kalian Akun Shopee Kalian Bisa Lebih Aman Gitu Oke Selesai Deh Tutorialnya Selamat Mencoba Gampang Banget Kan He He Dicek Lagi Bisa Top Up Pokoknya Tinggal Klik Aja Top Up Ya Kalau Kalian Top Up Ya Jadi Itu Caranya Buat Kalian Yang Belum Tahu Ya Semoga Video Ini Bermanfaat Ya Karena Sebenarnya Telat Banget Ya Bikin Video Kayak Gini Tapi Gak Tahu Kenapa Mungkin Mereka Banyak Banyak Yang DM Aku Gak Tahu Caranya Aktifin Shopee Pai Dan Gak Tahu Cara Verifikasinya Dan Gak Tahu Cara Top Up Gitu Jadi Aku Bikin Video Kali Ini Biar Buat Aku Juga Untuk Bahan Aku Kalau Misalkan Ada Yang Nanya Kak Gimana Si Aktifin Shopee Pai Soalnya Baru Download Dan Lain Lain Aku Bisa Ngasih Link Video Ini Untuk Mereka Gitu Jadi Buat Yang Udah Tahu Ya Buat Yang Udah Tahu Sama Caranya Ya Kalian Share Share Aja Ke Teman Teman Kalian Siapa Atau Teman Kalian Gak Tahu Caranya Ya Makasih Baat Buat Yang Udah Nonton Oh Ya Buat Yang Belum Subscribe Dan Like Di Channel Aku Jangan Lupa Subscribe Dan Like Video Ini Biar Channel Aku Semakin Berkembang Terima Kasih Yang Udah Nonton Dan Klik Video Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye .